Perjalanan melintas waktu membawa berbagai peristiwa yang berbeda, dan di sekitar, tanpa kita sadari, berbagai isu kesehatan anak dan remaja makin meraja lewat. Di tengah berbagai persoalan itu, hadirlah program kerja yang kembali mengingatkan dan menuntun kita tentang pentingnya nilai kesehatan di lingkungan sekolah. Program dengan nama Gerakan Sekolah Sehat telah berhasil diimplementasikan oleh SMA Negeri 5 Jember melalui 5 pilar utama. Yang pertama, Sehat Gizi. Di sini kita akan berbicara tentang pentingnya makan sehat, minum bersama, kantin sehat, dan screening kantin oleh UKS. Makan makanan yang bergizi adalah kunci utama untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Makan sehat melibatkan konsumsi makanan yang seimbang antara karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Oleh karena itu, sekolah mengadakan sarapan bersama yang biasa diadakan sekali dalam seminggu. Minum air putih juga sangat penting bagi tubuh kita. Air membantu menjaga cairan tubuh, mengatur suhu tubuh, dan mengeluarkan racun melalui urin. Kantin di sekolah juga sudah menyediakan pilihan makanan dan minuman yang sehat. Makanan yang dijual di kantin telah memenuhi kriteria kesehatan seperti rendah gula, rendah lemak, dan kaya akan serhat serta nutrisi. Untuk memantau dan mengontrol kantin tetap sehat, diperlukan screening kantin oleh UKS untuk memastikan kantin selalu menyediakan makanan yang aman dan sehat. Screening ini dilakukan secara berkala untuk menilai kebersihan kantin, kualitas bahan makanan, serta cara penyajian makanan. Semua ini adalah bagian dari upaya menjaga kesehatan kita di sekolah dan memastikan lingkungan sekolah mendukung kebiasaan hidup sehat. Sehat Fisik bertujuan meningkatkan kualitas kesehatan fisik seluruh ekosistem warga sekolah dan satuan pendidikan. Dalam rangka mengurangi resiko obesitas dan meningkatkan kesehatan, peserta didik melakukan TKSI atau Tes Kebugaran Siswa Indonesia adalah sebuah program untuk mengukur tingkat kebugaran fisik para siswa. Tes yang biasa dilakukan yaitu hand-eye coordination, teeth test, deeping test, standing broad jump, dan deep test. Di SMA Negeri 5 Jember, olahraga tradisional dilaksanakan saat put RI dan kelas meeting. Senam dilaksanakan sebulan sekali yang dipimpin oleh seluruh duta. Senam tidak hanya diikuti oleh siswa tetapi seluruh warga sekolah. Diharapkan hal ini bisa menjadi sarana untuk menghilangkan kebosanan sekaligus berolahraga. Setelah senam, biasanya kita akan melakukan jalan catai bersama-sama. Hal itu sudah menjadi kebiasaan setelah senam dilakukan. Screening Kesehatan untuk mengetahui bagaimana kondisi kesehatan siswa. Sekolah mengadakan hal tersebut biasanya dilakukan dengan pengisian form dan dibantu oleh kader dan petugas UKS yang bertujuan untuk memantau. Tes yang biasa kita lakukan yaitu tes darah, pemeriksaan mata, pemeriksaan gigi, pengukuran tinggi dan berat badan. SMA Negeri 5 Jember rutin melakukan peregangan setiap jam 1 siang yang akan disiarkan dan dipandu oleh sentral. Nah, untuk pembelajaran di luar kelas, SMA Negeri 5 Jember mengadakan pembelajaran seperti pembuat vlog, permainan teka-teki, dan pembelajaran lainnya, agar para siswa tidak merasa bosan. Kurang darah atau basa kerennya anemia dapat menyebabkan kurangnya konsentrasi, mengganggu kebugaran tubuh atau divisiensi imunitas yang berujung pada penurunan prestasi belajar kita sebagai seorang siswi. Dampak jangka panjangnya dapat berisiko meningkatkan kematian saat melahirkan, atau bahkan bayi yang prematur. Oleh karena itu, SMA Negeri 5 Jember menghadirkan program Jumat FE sebagai solusi jitu, pemberian pil tambah darah untuk para siswi setiap minggunya untuk menjaga kualitas penerus bangsa Indonesia kini dan nanti. Siswa dan siswi selalu membiasakan baca doa sebelum pembelajaran dimulai. Setiap hari Rabu selalu membiasakan baca doa sebelum pembelajaran, lalu dilanjutkan dengan pembacaan asma umusnya. Semua siswa siswi, guru, dan staff SMA Negeri 5 Jember, setiap hari Senin sampai Jumat, wajib melaksanakan sholati huruf berjamaah. Setiap hari Jumat, SMA Negeri 5 Jember, sebelum memulai pembelajaran, selalu membiasakan untuk membaca yasin, lalu pada pukul 11.30, bagi siswa langsung menuju masjid untuk melaksanakan sholat Jumat, dan bagi siswi melakukan kajian muslimah dan dilanjutkan dengan sholat juhur. Istiqasa dilaksanakan di sekolah kami pada acara-acara tertentu, seperti modis nabi, isrami'rod pada bulan ramadhan, dan lain-lain. Kami, sebagai duta perdamaian dengan guru BK, beriswa terbuka, dan bertugas untuk merangkul siswa dan siswi, terutama dalam hal berkonsultasi, agar siswa dan siswi dapat terhindar dari gangguan mental yang berlebihan. Masa perkenalan lingkungan sekolah merupakan kegiatan yang diadakan di awal tahun ajaran baru, untuk menyambil siswa baru dan membantu mereka beradaptasi dengan lingkungan sekolah. Sosialisasi MPLS bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada siswa baru tentang tata tertib, budaya sekolah, dan berbagai kegiatan yang akan mereka jalani selama masa pembelajaran. Dalam sosialisasi MPLS, siswa akan diperkenalkan dengan struktur organisasi sekolah, mulai dari kepala sekolah, guru, hingga staff yang akan mendukung proses pembelajaran. Tim ini biasanya terdiri dari berbagai pihak, termasuk guru, staff, konselor, dan luta perdamaian sebagai perwakilan siswa. SMA Negeri 5 Jember adalah sekolah adiwiata yang mengedepankan lingkungan yang sehat. Adiwiata merupakan gelayang diberikan dari pemerintah untuk sekolah yang peduli dan berbudaya terhadap lingkungan. Contohnya, dengan melakukan Jumat bersih yang rutin dilakukan setiap minggunya, seperti membersihkan ruang kelas dan juga area sekolah bersama-sama, guna menjaga lingkungan sekolah tetap bersih dan sehat. Serta, melakukan pembelahan sampah setiap hari pada jam terakhir, agar sisa-siswi dapat belajar dengan bersih dan nyaman di kelas. Sekolah juga menyediakan sarana pembelahan sampah agar siswa dan siswi lebih bijak dalam memilah sampah. Tidak lupa, dengan pembiasaan mencuci tangan sebelum dan sesudah makan, untuk menjaga kebersihan diri siswa dan juga siswi. Oleh karena itu, kami menyediakan sarana pendukung yang layak, seperti wastafel dan kamar mandi yang bersih dan nyaman untuk digunakan seluruh warga sekolah. Selain itu, kami juga peduli pada kesehatan organ dalam siswa, dengan melakukan kebijakan kawasan bebas asap rokok. Selain itu, kami juga peduli pada kesehatan organ dalam siswa dan nyaman untuk digunakan seluruh warga sekolah. Selain itu, kami juga peduli pada kesehatan organ dalam siswa dan nyaman untuk digunakan seluruh warga sekolah. Terima kasihgelam. Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa. Sampai jumpa di video selanjutnya.